Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami yang sudah mawam Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Tips ataupun tutorial singkat Cara mengatasi gagal login error gagal insta Sip exam browser untuk modernasi beragama tahun 2023 Saya mengumum bapak ibu atau teman-teman Kesalahan yang sering terjadi terbagi menjadi dua Yang pertama, berhasil insta namun gagal login Solusi yang bisa dilakukan A. Pastikan yang dibuka aplikasi Sip exam browsernya Dari tombol start Coba kami praktikan cara mencari aplikasinya Di sini kami menggunakan Windows 11 Silakan nanti disesuaikan dengan perangkat Bapak ibu gunakan Intinya cari tombol start Coba diketikan di kolom pencarian Secara singkat exam Inilah aplikasi yang dijalankan atau digunakan nantinya Pastikan jangan sampai salah buka aplikasinya Sip exam browser app Itu yang pertama Top width bagian A Yang kedua Jika sudah disediakan panitia pelaksana Ini catatannya Jika sudah disediakan panitia pelaksana Gunakan Sip aplikasi jadi bawaan dari panitia Biasanya tidak perlu lagi melakukan setting konfigurasi Sip Jika sudah disediakan panitia pelaksana Namun bagi bapak ibu atau teman-teman yang belum disediakan panitia Tentunya kita akan melakukan setting konfigurasi Sip Sesuai panduan atau petunjuk yang ada Pada bagian setting konfigurasi Sip ini Kesalahan yang sering terjadi Yang pertama Link URL salah ketik Salah isi Baik start URL Ataupun sopiknya Yang kedua Salah letakkan URL-nya Terutama kolom sapi Standarnya biasanya diisi Pada kolom sapi To be added to any user again Yang ketiga Lupa melakukan simpan Sip setting Coba sambil kita Pernihatkan supaya jelas gambarannya Kita cari Sip konfigurasi tolnya Pada tombol start tadi Tinggal dibuka Sip konfigurasi tol Biasanya bapak ibu Jika kita pertama kali membuka Sip konfigurasi tol ini Pada tampilan awal Kita klik cancel terlebih dahulu Supaya bisa masuk ke dalam Sip konfigurasi tolnya Pada video kami ini sudah Langsung masuk ke Sip konfigurasi tolnya Silahkan nanti dilihat Petunjuknya bagian mana yang diisi Standarnya biasanya Umumnya bagian general Silahkan dikopikan Apa start URL-nya Suai petunjuk yang ada Contoh misalnya ini kita kopikan Atau disalin Pastikan disini Spasinya dilihat betul Dan juga Isinya Jangan sampai salah Isi atau kurang URL-nya Teliti Bapak ibu disini dalam mengisi Setelah itu Masuk ke menu Di sini bapak ibu Biasanya jika laptop Dengan Windows yang di bawah Ada tampilan yang beda Biasanya Tampilan di Bapak ibu Poinnya nanti silahkan diisi Di bagian Sapik To be added 20 user again Di sini Poinnya nanti Kalimatnya ini Lihat betul pada 20 user again Untuk sapiknya Tinggal dimasukkan Sapiknya apa Pengatikan betul juga Sapiknya Jangan sampai Salah isi Langkah terakhir Bapak ibu Jangan lupa Di bagian file ini Sip Siting Jika sudah Tersimpan Bapak ibu Tinggal di close saja Setelah itu Nanti dicoba Silahkan login Apakah Sudah Berhasil Yang poin di Kesalahan yang sering Terjadi Tidak bisa Terbuka Ini caranya Coba Pakai open read Atau jalankan Dengan Compatibility Mode Atau insta ulang Pakai ship Ke bawahnya Misa 2.4.1 Coba Kami contohkan Dengan menjalankan Pakai Compatibility Caranya Bapak ibu Kita cari terlebih dahulu Examnya Di tombol start Tadi Ini Silahkan nanti Diklik Kanan Nggak klik kanan Bapak ibu Cari open File lokasi Untuk mengetahui Lokasi Aplikasi Ini Tersimpan Klik kanan Lagi Bapak ibu Open File lokasi Disinilah Tersimpan Program Atau Instalan Dari Aplikasi Ship Exam Browser Ini Di Lokasi Program File Ship Exam Browser Aplikasi Inilah Aplikasinya Yang kita Jalankan Atau yang kita Buka Di Stop Tadi Klik kanan Lagi Pada Aplikasi Desktop Ini Pada Ship Exam Browser Disini Kami Menggunakan Windows 11 Jadi Harus Show More Option Tanggal Dahulu Diklik Ini Show More Option Pilih Nanti Bapak ibu Bisa Menggunakan Tanggal Besut Compatibility Atau Langsung Menggunakan Pengupertis Dicoba Pengupertis Silahkan Nanti Masuk Compatibility Jalankan Dengan Menggunakan Tangan Dis Pengupertis Pengupertis Masuk Masuk Lagi Disini Ini Diganti Bisa Menggunakan Di Bagian Bawah Disini Sama Oke Play Silahkan Nanti Coba Bapak ibu Jika gagal Dibuka Atau Bisa Menggunakan Open Width Biasanya Di Bawah Windows 11 Yang Menggunakan Open Width Ini Atau Tadi Jika Masih Gagal Juga Silahkan Insta Ulang Pakasip Paling Rendah 2.4.1 Ini Ada Hubungannya Dengan Bagian Permasalah Sehingga Umum Nomor 2 Gagal Insta Atau Error Kita Lanjutkan Ke Bagian Nomor 2 Gagal Insta Atau Error Solusi Yang Bisa Dilakukan Coba Pakai Sip Lama Atau UD Di Dikomendasikan Untuk Laptop Yang Limut Windows 7 32 Bit Atau Windows 8 Disini Kami Coba Contohkan Cara Mencari Aplikasi Sip Yang Lama Atau Mendownload Kita Buka Tentunya Link Sip Exam Browser Pilih Download Out Releases Silahkan Nanti Bapak Ibu Cari Sip Sip Standar Atau Normanya Gunakan Sip 2.4.1 Jika Ini Masih Gagal Juga Coba Cari Lagi Ke Bagian Bawah nya Silahkan Dicoba Coba Saja Biasanya Untuk Laptop Windows 7 32 Bit Atau Windows Yang Laptop Nya Lemot Yang Berat Bapak Ibu Silahkan Gunakan Sip 2.4.1 Supaya Ringan Dalam Proses Instalasinya Oke 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 Itu Bapak Ibu Langkah Pertama Jika Gagal Install Atau Error Solusi Yang Dilakukan Coba Install Parasip Lama 2.4.1 Yang Kedua Jika Masih Gagal Install Need Framework Atau Visual C++ Ini Silahkan Instal Sesuai Dengan Jenis Windows Catatan X64 Biasanya Untuk 64 Bit X86 Untuk 32 Bit Silahkan Sesuaikan Dengan Laptop Bapak Ibu Windows Menggunakan Berapa Bit Contoh File Untuk Need Framework Atau Visual C++ Ini Bisa Bapak Ibu Unduh Di bagian Deskripsi Di bawah Ini Kami Cantumkan Link Unduhnya Melalui Media Fair Silahkan Unduh Saja Jika Masih Gagal Juga Silahkan Install Fixed Security Sertifikatnya Contoh File-nya Juga Ada Disediakan Dalam Unduhan Di bawah Ini Melalui Media Fair Juga Jika Masih Gagal Juga Hapus Lewat Control Panel On Install Pongguram Cari Frameworknya Atau visual C++ Tadi Dan coba Install ulang lagi Cara Menghapusnya Bapak Ibu Kami Contohkan Misal Indus 11 Tinggal Diketikan Saja Control Panel Ini Standar Atau Jalan Biasa Karena Ada Jalan Pintas Nanti Top Trick Disini Kami Contohkan Yang Standar Saja Yang Umum Caranya Control Panel Dan juga biasanya tadi untuk yang PC-nya, ini Bapak-Ibu Coba kita cari yang PC Pesua-nya, biasa ini Bapak-Ibu untuk Pesua Di sini kami menggunakan Pesua-nya 2010 Ada juga X64, X86 Di sini ada menggunakan 2015, 2019 Nanti silakan Bapak-Ibu coba install Microsoft Pesua C++-nya Menggunakan 2015, 2019 yang kami sediakan Jika masih gagal juga, silakan dicoba hapus, install long lagi Cara mencari file-nya untuk masalah need ataupun Microsoft ini Silakan Bapak-Ibu ketikkan saja nanti di Google seperti ini Disesuaikan dengan jenis laptop atau window Bapak-Ibu X64 atau X86 X64 tadi untuk X64 bit Sedangkan 86 untuk 32 bit Seperti itu Bapak-Ibu Silakan nanti coba jika Bapak-Ibu mengalami kendala Dalam menjalankan atau menginstall ship exam bengsek modernasi bergrama tahun 2023 Semoga ada manfaatnya Ini saja yang bisa kami sampaikan pada sempatan singkat kali ini Mohon maaf jika dalam penyampaian kami Penjelasan kami kurang begitu jelas Tengok cepat Akhirnya kami sudah dengan Nabila Taufik Waidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langkah itu Terima kasih telah menonton